Intro Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang saya melihatkan Alhamdulillah insyaallah hari ini kita akan mengopi Al-Quran Semoga semoga wakaf ini bermanfaat bagi kita semuanya kemudian bagi santri-santri yang akan mengamalkan Al-Quran dan pahalanya akan mengalir kepada muakif pemakufan Al-Quran dan juga kepada kita yang menyeluruhkan serta guru-guru yang akan membimbing mereka untuk membaca Al-Quran dan juga kepada orang tua mereka yang mengamalkan Al-Quran semoga program ini senantiasa berjalan dengan lancar, beristikomah dan juga Allah berkahi secara lahir dan batin semoga perjalanan ini dapat mendapatkan keberkahan dari Allah SWT kita selamat di perjalanan sampai pulang kembali dan berkongsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, kali ini kami akan menuju desa Cisew, daerah Cibungur dan kami akan seperti biasa menyalurkan wakif Al-Quran dalam program Tebar Seribu Musaf Al-Quran kami bernempat bersama Pak Suwani, Pak Yayan Ustaz Sudik dan saya sendiri Benis Afan menuju desa Cisew penggunaan lancaran di jalannya selamat menikmati dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Di Indonesia Barat, kami sudah berada masih di daerah Soreang, Jalan Banjarang. Sudah lewat Sorean berarti ya? Seperti biasa ini, biasanya super padat di sini. Super padat, tapi sekarang hari Sabtu, Alhamdulillah, lancar jaya. Entah mungkin karena Pak Yayan ikut dalam rempongan ini, jadinya lancar jaya. Ini Polres Bandung, ke sebelah sana. Ke Banda Asli ke sana ya, kemarin wakaf. Ini kita melewati daerah Marga Hurib, Banjaran, Kiangroke. Ini ada yang unik ya? Yang itu tuh sahabat. Ada patung-patung binatang. Ini rumah atau? Oh, Bale Kiangroke namanya. Tuh. Ini kalau tidak mengejar waktu, kita bisa berhenti dulu ini sebetulnya. Agak unik juga. Ini memotong ya, ke arah Cim malu. Di lewat Banjaran ya? Di lewat Banjaran ini bawah ini. Malum tukang aprak-aprakan, maha palwai, kawan-kawan. Sudah sehari-harinya dosen, tapi tukang aprak-aprakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya beristirahat dulu di sini, di daerah Talegong. Kebetulan ada rumah makan yang cukup ajib ini katanya, katanya. Rekomendasi banget. Kita akan nyoba, tapi saya nggak tahu apa bisa makan apa nggak. Sebenarnya dari tadi, ngunyem terus. Kita akan segera masuk ke rumah makan sinar endah daerah Talegong. Kita masuk aja. Nah, ini restorannya. Tapi jarang makan di dalam. Kebanyakan para pengunjung makannya di saung-saung ini, sahabat. Bisa langsung di atas sana, atau di sini. Seperti Pak Suwandi dan juga Dukun Internasional, Tukang Pijat Internasional. Cek Pak Wandi atau nggak? Ini ahlinya ini. Namanya? Halo. Saya Mawan. Mawan. Sur Mawan. Nah, itu jadi M.M. Misur Wani. Kita ngopi dulu di sini. Sambil dilihat. Gunung Lolongok ini. Ini gunung? Lolongok. Oh, ini namanya gunung. Bukan gunung ini, mah ya. Pasir Lolongok. Pasir atau tebing. Namanya Lolongok ya. Lolongok. Lolongok. Ini yang turing dari Bandung, sahabat. Motor-motor kelas 250 cc. Balik Bandung. Balik Bandung. Jati di jalan ya. Ini di belakang, bagian halaman belakang, sahabat. Dari rumah makan tadi ini. Ini ada pemanangan yang cukup luar biasa. Wuh. Ini alamnya luar biasa. Ah. selamat menikmati itu ada perkampungan ya perkampungan para petani ini daerah talegong ini ini kalau para layang disini asik banget betul kata sahabat saya Roshi Diriarti jalan ke Cisewup ya pengalingan itu ibarat seperti rollercoaster ini curug apa ini? curug hilap de namanya curug hilap de ini segera 1 jam nyampe ini alhamdulillah sahabat kami sudah sampai di daerah Cibumur di desa Cisewup dan selama hampir 2 jam kami berjibaku dengan jalan yang luar biasa naik turun berkelok-kelok dan di sisi kiri kanan jurang yang cukup curang alhamdulillah drivernya Pak Yayan cukup handal dan bisa selamat sampai di tempat di kampung Cibumur untuk menyerahkan mushab aburan untuk masyarakat Cibumur capek ini drivernya sahabat namanya Api Yayan ini luar dugaan ternyata mampu mengendarai Delman mengendarai kendaraan hingga sampai di kampung Cibumur ya Pak kampung Cibumur Salau desa Soekarami dan Alhamdulillah sudah disambut oleh para asatib para ustad dari kaum Nahdiyid dan insya Allah sesaat lagi kita akan menyerahkan sekitar 75 ya mushab al-quran mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan dengan baik dan penunjuk jalannya justru ada di belakang ini anehnya penunjuk jalan di belakang waktu di telegong bilangnya ah paling juga satu jam juga nyampe dimana itu disitu ceket didinya ternyata jauh jadi ceketnya kumah kumah panangannya Alhamdulillah Masya Allah Muzikata 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 Ini adalah salah satu bentuk ramahan di Cibungur, Cisewu Desa Soekarame. Jadi kami di sini langsung disediakan satu ekor kambing, langsung sate. Jadi jalan kami tidak berani makan, karena di sini sudah disiapkan sate. Nah sahabat kami sekarang sudah berada di Masjid Al-Fatah, di daerah Cibungur, Cisewu. Dan misi kami tetap satu, yaitu tebar seribu musab Al-Quran, demi meningkatkan rasa cintanya umat Islam kepada Al-Quran Al-Kahri. Nah seperti biasa kami akan menyerahkan seribu musab Al-Quran, yang nanti akan diserahkan baik dari perwakilan yang langsung oleh Ketua Yasan Bina Baitur Ruhiyah, Bapak Haji Suwandi, dan juga perwakilan dari DKM Baitur Ruhiyah, Bapak Haji Ustadz Muhammad Suwadi. Kita ikuti sekarang bagaimana keadaan di dalam dan prosesi penyerahan seribu musab Al-Quran. Halo Pak, jadi ini ada dua jenis. 10 mushab ada terjemahan berkata kemudian 65 itu hanya baca saja ya hanya untuk baca Quran kalau ini ada terjemahannya mudah-mudahan berikutnya ketika kami sini kami menyerahkan yang Quran khusus Hafiz ya mudah-mudahan masjid ini mampu menghasilkan para tafis orang-orang yang Hafiz Quran jadi kami bisa ngirim Quran lagi karena Qur'annya ada beberapa jenis kemudian ada yang tapi khusus itu kemarin seperti yang kami kirimkan ke salawuk kekhusus santren Tafis sudah mudah Quran ini menjadi awal kita untuk menghasilkan banyak-banyak banyak yang menghasilkan mohon maaf mudah-mudahan ini bisa diberima dengan baik anda bermanfaat buat semua makasih Bapak itulah sahabat prosesi penyerahan wakaf Al-Qur'an untuk jamah Masjid Al-Fatah Jibungur mudah-mudahan ini terus berlanjut dan untuk anda semuanya ingin bergabung sebagai muakif silahkan saja untuk menghubungi nanti di deskripsi ada nomor telepon yang bisa Bapak Ibu semuanya sahabat bisa menghubungi dukung kami terus dengan like comment share dan subscribe jadikan saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton